Ternyata Mami Longles pernah menjadi manusia dan berteman dengan manusia tuh Dia nggak nge-kill ya dan tangannya juga belum panjang Hai guys, balik lagi dengan aku Tari Mentari Yang selalu bersinar di setiap hari Uh, seneng banget guys, hari ini aku bisa ketemu lagi sama kalian semua Kesayangannya Tari Mentari Gimana nih guys, kabar kalian semuanya Semoga kalian semuanya sehat selalu Bahagia terus dan ceria selalu Seperti Tari Mentari yang selalu menyilaukan mata kalian Waduh, malah bikin sakit mata Maaf ya guys, kalau di video kali ini Di pembukaan Tari Mentari tidak membuat sesuatu yang konyol guys Karena Tari Mentari bingung mau bikin apa Sepertinya kreativitas yang ada di dalam otaknya Tari Mentari ini Udah mulai berkurang atau otaknya yang mulai berkurang ini guys Ya Tari Mentari juga juga Maafkan semua kekurangannya Tari Mentari guys dalam membuat konten Tapi disini Tari Mentari akan memberikan video yang terbaik untuk kalian guys Karena kita bakalan melihat evolusi karakter-karakter dari Poppy Playtime Capture 2 Wow Kita bakalan lihat yang keren-keren hari ini guys Aku sama sekali belum melihat evolusi dari karakter-karakter ini seperti apa guys Tapi sebelum kita masuk pada keseruan aku kali ini Ada baiknya kalau kalian like dulu video aku kali ini Dan jangan lupa untuk di subscribe Langsung di subscribe guys Oke, bentar-bentar Kebanyakan ngomong jadinya haus gitu kan ya Telinga bandonya juga tinggi banget Apakah kalian udah siap? Langsung aja kita mulai videonya Yang pertama kita akan melihat evolusi dari Mami Long Legs Uh, ini dia guys Mami Long Legs di tahun 1999 Hey, ini tahun kelahirannya Tari Mentari guys Ternyata di tahun kelahirannya Tari Mentari sudah ada Mami Long Legs Ini dia udah tua nih guys ya Tuh Seperti ini wujudnya Skinnya kelihatan masih sangat biasa juga guys Dan matanya kenapa bolong kayak gitu Hei Dan ini dia guys ya Ketika 2003 Udah mulai lebih baru warna Dan matanya lebih menyala Dan kalian lihat ini dia di tahun 2022 Wow Mami Long Legsnya udah glow up guys Makin cantik dia Tuh, dia malah kegiling kocak Loh, 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 loh Tadi udah tahun 2022 Sekarang malah jadi 2005 lagi Uh, ternyata di tahun 2005 Mami Long Legs masih boneka biasa guys ya Hehehe Ternyata Mami Long Legs beneran udah tua dan Dan di tahun 2021 Skinnya udah mulai banyak kolesan Terutama di bagian mata Lebih menyala matanya guys Dan uh, dia lagi dikejar sama kelelawar kocak Dan ini dia di tahun 3099 Waduh Ternyata di tahun 3099 Mami Long Legs masih hidup Hebat Oke, masih dengan Mami Long Legs Di tahun 2015 Uh, kalian lihat guys Ternyata Mami Long Legs pernah menjadi manusia Dan berteman dengan manusia tuh Dia gak ngekil ya Dan tangannya juga belum panjang Tuh Uh, ternyata ada orang di dalamnya Untuk mengendalikan Mami Long Legs Cuman kayak boneka biasa aja Robot biasa gitu guys Dan di tahun 2025 Guys, kalian lihat Mami Long Legs Sudah tinggal di pabrik boneka ini ya Tuh, disana ada hugi-hugi tuh Dan skinnya udah kayak lebih mengkilat gitu Wow, ini dia di tahun 1999 Waduh Udah tua banget nih Mami Long Legs Guys, seperti itu dia guys ya Skinnya udah Cuman kayak gitu doang Di tahun 1999 No, God, please no Dan Mami Long Legsnya udah rapu banget badannya tuh Udah ketuaan Makanya ditabrak apapun langsung Hancur Dan yang berikutnya kita akan melihat evolusi dari Daddy Long Legs Ihh, kalian lihat matanya Ihh, kalian lihat matanya Daddy Long Legs Beneran angker banget guys Di tahun 1976 Udah ada kocak Daddy Long Legsnya Waduh Mengerikan sekali ekspresinya guys Takut banget aku sama Daddy Long Legs Dan ini dia di tahun 2022 Daddy Long Legsnya Loh, 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 loh Ini bukannya Mami Long Legs nih Oke Udah mulai bingung-bingung nih Tari-mentari Dan itu dia guys ya Di tahun 1999 Daddy Long Legsnya Udah meninggal Udah semakin tua ya dia Dan akhirnya dia kegiling sama mesin penggiling guys Maaf ya guys Kalau disini Tari-mentari Cuman mendapatkan info sedikit Tentang evolusi dari Daddy Long Legs Setelah Daddy Long Legs Disini kita akan melihat evolusi dari PJ Park Apilar Ini dia nih karakter kesukaannya Tari-mentari Di tahun 1996 Seperti ini wujudnya guys Waduh Ini cuman kayak gambar-gambar gitu Wuh, dipukul sama Ugi-Wugi Dan kalian lihat di tahun 2017 PJ Park Apilarnya udah semakin lincah Wuh, serenet aja dimakan guys Wuh, ini dia di tahun 2023 Loh, 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 loh Kenapa di tahun 2023 udah jadi kota kayak gini Hei Dan disitu ada Mami Long Legs dipukul Dan disana ada Ugi-Wugi Sudah menjadi mainan dari PJ Park Apilar Wow Dan kalian lihat guys Di tahun 2008 2008 PJ Park Apilarnya udah muncul ke permukaan bumi Dia udah ada di dunia guys ya Tuh Dia udah jadi boneka Tuh Jadi boneka ulat guys ya Dan udah banyak banget manusia yang membeli boneka ini Tari-mentari belum sih Kalian yang udah beli Kalian komen di kolom komentar Ini dia PJ Park Apilar di tahun 1977 Oke ini kok aneh banget bentuknya guys Aku geli banget liat badannya Kalian lihat tuh Dan ini dia di tahun 2021 Sudah mulai lebih lincah dan lebih banyak lagi badannya Disini di tahun 2021 PJ Park Apilarnya wafat meninggai Tuh kasihan banget ya guys Kalian lihat di tahun 2025 malah main ayunan kocak Siapa nih yang ngajar nih PJ Park Apilarnya main-main kayak gini guys Lucu banget guys Kalian lihat Uh asik banget ya Main di taman Ternyata PJ Park Apilar juga suka bermain ayunan Dan di tahun 2099 guys Wow Sepertinya dia sudah menjadi manusia kah Bener guys Ternyata dia sudah menjadi venom Yang terakhir ini Tari-mentari kurang percaya deh Masa dia jadi venom Sepertinya itu adalah hal yang mustahil menurut aku guys Menurut kalian gimana Kalian komen di kolom komentar Sekarang giliran baby long legs ya guys Di tahun 1037 Bentuknya kayak gini Bengek banget mukanya guys Kasian banget Tapi gak ada imut-imutnya Uh masih noob banget karakernya Masih berwarna kuning guys Di tahun 1999 Udah jadi Spiderman kuning Gimana ceritanya ini ya Oh iya Mereka kan dari keluarga laba-laba ya guys Tuh Udah makin keren aja nih ya guys ya Pakai motor kocak Emangnya beneran bisa guys Ya ampun Aku ngakak banget guys Beneran deh Kayaknya aku gak percaya deh Kalian lihat di tahun 2022 Dia semakin mengerikan Dan badannya kayak berkerat-kerat gitu guys Dia kegeling disini Wuuu Dan ini dia di tahun 2999 guys Lebih aneh lagi bentuknya tuh Ya ampun Lebih hancur lagi guys Buka dari baby long legs Oke sekarang kita akan melihat evolusi Dari si Bun Sobani guys Di tahun 1947 loh Kenapa Bun Sobani nya jadi kayak stickman Kayak gini guys Didorong hugi-huginya Uh dia kurus banget ya Tuh lempar Dan di tahun 2007 Udah mulai Oke salah-salah Ini bukan Bun Sobani Tapi ini player kocak Nanti salah sebut Dan player di tahun 2007 Udah jadi kayak gini guys ya Oh itu dia kisi-misi Dan di tahun 2022 Kenapa jadi kota kayak gini guys Tuh Udah semakin aktif dia disini ya Tuh Kayaknya dia ceria sekali guys Di tahun 2137 Udah jadi superhero dong Waduh Waduh Tadi mentari tidak menyangka Playernya bakalan menjadi superhero Seperti ini guys Ternyata ini dia guys Kili-wili Dia berwarna hitam Dan Sepertinya ada taringnya guys Ini di tahun 2010 Dia cuman jadi kayak boneka gitu Dan di tahun 2022 Dia sudah menggila guys Kalian liat tuh Meninggoy dia jatuh Dan bentuknya mirip sama hugi-wugi ya Waduh Udah tahun 3033 Ini tahun-tahun cepat berlalu sekali guys ya Perasan sekarang masih tahun 2022 deh Dan itu dia kili-wili Matanya banyak sekali Hei Seperti apa itu ya guys ya Cara ngeliatnya Oke Pasti jadi dia ini bingung banget ya Gimana dia cara ngeliatnya guys Pasti pusing banget jadi dia ya Punya mata banyak kayak gini juga gak enak nih Tapi disini dia udah mau memakan manusia Dan ternyata kili-wili ini katanya gak terlalu banyak yang suka Kira-kira karena apa Apakah karena dia berwarna hitam Tidak berwarna Tidak cerah warnanya seperti yang lainnya guys ya Kemungkinan karena itu tuh Atau karena matanya banyak Menurut kalian karena apa guys Kalian komen di kolom komentar Dari evolusi karakter Poppy Play Itam Culture 2 tadi Kalian paling suka evolusi yang mana nih Kalian komen di kolom komentar juga ya guys Kalau aku sih suka banget sama evolusinya PJ Pak Kapilar Karena menurut aku dia itu imut guys Dia itu anjing berbentuk ulat Pokoknya dia lucu deh Nah guys buat kalian yang mau rekomendasikan aku Untuk bikin video apa Kalian komen di kolom komentar Karena di channel ini aku bakalan bikin konten-konten seru Dan menarik untuk kalian semuanya Buat kalian juga yang pengen mabar Barang aku bisa banget guys Silahkan kalian join ke akun Pandu Tim 22 Maaf banget guys ya Hari ini kita harus berpisah Oke guys mungkin cukup sekian dulu Video dari aku hari ini Buat kalian yang belum like video aku kali ini Jangan lupa like, komen Dan jangan lupa untuk di subscribe Bye bye Sampai jumpa di video selanjutnya guys Sub indo by broth3rmax